selamat menikmati Alhamdulillah teman-teman sudah lama kita tidak kues-kues mampir di tempat ini hari ini kita Alhamdulillah bisa mampir tapi masih sepi ini sebentar lagi insya Allah rame banyak pengunjung nah pelajaran kita hari ini teman-teman kita sedang berada di meja makan ini sama-sama makan ada sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang makan kita berada di meja makan ada yang tahu apa teman-teman pertama kita itu disunahkan makan bersama-sama berjamaah makan tidak sendiri-sendiri jadi makan bersama-sama itu sunah ya kemudian yang kedua apa yang kedua kita kalau makan jangan diam-diam tapi sambil ngobrol sambil bicara sambil ngobrol itu sunah ternyata yang ketiga apa ini kalau kita ketemu makanan di sini ini kita makan mulai dari yang yang pinggir jangan ambil yang tengah jangan ambil yang jadi mulai makan dari yang pinggir mulai dari yang pinggir apalagi sunah selanjutnya ya makan dengan tangan dengan tangan kanan makan dengan tangan kanan ya dan kemudian apalagi makan sambil sambil duduk makan sambil duduk ini sunah jadi makan dengan tangan kanan makan sambil duduk nah ini kalau kita minum kita minum ini apa sunahnya ini ya pertama kita tidak boleh meniup ini atau makanan ini kalau panas jangan ditiup ya jangan ditiup jadi biarkan dingin dulu ini sunah ya jadi biarkan bahkan dia dingin baru kita makan ya kecuali sudah dingin begini kita langsung makan ya jadi ini biasa kita lakukan dan sebelum makan sebelum minum kita membaca bismillah paling tidak membaca bismillah setelah makan setelah minum kita membaca Alhamdulillah itu diantara sunah-sunah dalam hal kalau kita makan minum ya kalau kita di rumah atau kita di warung kita makan bersama-sama begini kita tahu sunah yang harus kita kerjakan itu ya teman-teman ya tempat semangat kita goes sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semangat Aku es baru namanya